Kita akan saksikan kembali, ini adalah peluang-peluang di babak kedua sekaligus proses terjadinya gol bagi Arema Kronos. Ya, dari sekali Konjita dan juga Erwin seperti yang kita saksikan, inilah dia proses terjadinya gol yang cukup indah saya rasa dari seorang Ferry Aman Saragi. Asis dan gol dicetak oleh pemain-pemain yang masuk di babak kedua ya. Ferry Aman Saragi dicetak gol, lalu yang mengirim upan adalah Denny Sandoso. Ini aksi dari Ferry Aman Saragi juga, mengirimkan upan ke Christian Gonzalez. Betul. Tidak egois ya, sebenarnya Ferry juga mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan shooting langsung, tapi dia memilih untuk memberikan upan kepada Chris Go. Cukup cerdik memang Ferry Aman Saragi. Ya, kita saksikan gol yang cukup baik dan sprint yang cukup cepat tadi. Dan bang, kita saksikan dari Christian Eloko Gonzalez dengan mudah merusakan bola ke Gawang Pelita, Bandung Raya. Terima kasih. Terima kasih.